Hari Senin saya undang Duta Besar Mesir sama Duta Besar Palestina untuk koordinasi bantuan-bantuan selanjutnya. Kita, tadi saya sudah sampaikan ke Duta Besar Palestina, kita membuka semua rumah sakit TNI untuk siap menerima pasien-pasien dari Palestina. Ini sudah kita sampaikan karena ini kita akan koordinasi dengan fiak-fiak yang berkuasa di situ, terutama Mesir mungkin dan negara-negara lain untuk memungkinkan korban-korban yang bisa kita evakuasi. Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. TNI juga siap mengirim rumah sakit, kapal rumah sakit untuk stand-by di sana untuk memberi bantuan yang lebih banyak. Sebegitu Mesir mengizinkan, kita akan kirim. Nah, itulah kawannya. Pak Prabowo menyiapkan lima kapal untuk membantu mengevakuasi saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya, korban akibat konflik di sana, ya, Plastina dan Israel. Nah, bagi saudara-saudaraku, ada beberapa orang yang selama ini mengatakan, pemerintah kok diam, ya Pak Prabowo kok diam, tidak tetap dibantu. Kenapa bangsa Indonesia ingin agar saudara kita, negara Palestina bisa merdeka? Nah, itu kawan. Jadi, ini misi kemanusiaan. Baiklah videonya, kawan. Baiklah. Baiklah. Baiklah.